Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oh gitu ya. Lumayan lama ya. Tapi kenapa kopi? Maksud gue kenapa usaha kopi? Yang gue tau, Sampai jumpa di video selanjutnya. Tak terasa kami mengobrol. azan maghrib berkomodong. selanjutnya. Aku pun pamit pulang. iya, selanjutnya. dan masih ramai. masuk ke dalam gang. tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba. Aku memperhatikan tiang lampu. Aku memperhatikan tiang lampu di ujung jalan. Jangan-jangan ada sosok kakek tua kemarin. Untungnya tidak ada. Aku sedikit bernafas lega. Aku berjalan santai. Memandang langit gelap, kelelawar berterbangan kesana kemari. Setelah melewati tiang lampu, sebuah suara mengagetkanku. Woi, kamu! Aku berhenti melangkah. Suaranya berat. Roda serak. Aku menoleh. Terkejutnya aku ketika melihat sosok kakek tua tepat di belakang tiang lampu. Jangan takut, nak. Ucapnya pelan. Kakiku lemas tak bisa kugerakan. Jantungku berrekup cepat. Tanganku gemetar. Aku tidak ada niat jahat kepadamu. Justru aku ingin mendolongmu. Ucap si kakek kembali. Aku tak dapat berkata. Aku hanya bisa memandang wajah keriput si kakek. Tetap hanya tajam menusuk bola mataku. Jangan takut, nak. Aku manusia sama sepertimu. Si kakek perlahan mendekatiku. Ia menunjukkan kakinya yang masih menapak di atas tanah. Aku sedikit tenang. Kakek mau apa? Tanyaku gagap masih merasa takut. Nak, kakek hanya ingin membantumu. Tidak lebih. Ucapnya pelan. Membantuku. Membantu dalam hal apa, kek? Tanyaku. Si kakek tak menjawab. Lalu tiba-tiba wajah si kakek tampak panik. Matanya jelalatan melihat sekitar. Seperti ada sesuatu yang mengintai dan memperhatikannya. Ia terlihat awas. Matanya bagai mesin scanning. Melihat seluruh sisi. Sampai melihat ke atas pepohonan. Lalu ia mundur perlahan. Kakek, kakek kenapa? Tanyaku dengan heran melihat gelagatnya. Aku harus pergi. Disini tidak baik. Aku akan menemuimu kembali, nak. Balas si kakek. Ia mundur perlahan kebalik pepohonan besar di kebun dan hilang tak terlihat lagi. Aku terkejut. Apa ia benar-benar seorang manusia? Tanda tanya sebesar bola dunia menggelayut di otaku. Aku masih melihat ke arah kebun kosong. Mencari sosok si kakek. Namun takku dapati. Kemudian aku berlalu menuju kos. Aku muka gerbang dan kututup kembali. Baru saja berbalik badan. Tiba-tiba... Jadi? Nek Ia sudah berdiri di belakangku. Aku terperanjat. Eh, astaga. Iya, Nek. Ada apa? Jawabku. Jadi? Saya mau kasih tau kamu sesuatu. Tapi boleh kita bicara di depan rumah? Tutur, Nek Ia. Boleh, Nek. Boleh banget. Nek Ia mempersilahkanku duduk di bangku teras rumahnya. Kemudian ia duduk di hadapanku. Wajahnya nampak berserita seperti biasa. Kalau boleh tau saya sudah bikin masalah apa ya, Nek? Ujarku. Nek Ia tersenyum padaku. Matanya terlihat sipit. Kamu gak ada masalah apa-apa kok. Jawab, Nek Ia. Aku diam tak berkata lagi. Nek Ia masih tersenyum menatapku. Aku jadi gugup bercampur bingung. Apa yang sudah ku perbuat ya? Terus ada apa, Nek? Tanyaku pelan. Nek Ia tak langsung menjawab pertanyaanku. Senyumnya malah semakin lebar. Aku jadi bingung menghadapinya. Gelagatku tak karuan. Gini deh. Saya cuma mau kasih tau ke kamu. Kalau ada orang luar yang gak kamu kenal. Dan bicara macam-macam soal kos ini. Saya harap. Kamu gak usah percaya ya. Ucapnya. Aku makin kebingungan dengan pernyataan Nek Ia. Orang luar. Bicara macam-macam. Apa maksudnya? Maksudnya apa, Nek? Tanyaku gugup. Saya yakin kamu banyak bertemu dengan orang-orang baru belakangan ini. Benar? Lanjutnya. Aku menganggu. Orang baru. Kemalah. Bang Dede. Atau kanya yang Nek Ia maksud. Jadi. Kalau ada yang bicara macam-macam tentang kos ini atau tentang saya. Tolong jangan kamu percaya. Karena mereka gak tau apa-apa tentang kos ini. Ataupun saya. Ngerti? Sambungnya. Iya Nek. Jawabku singkat. Aku merasa disidang oleh Nek Ia. Karisma yang dimiliki Nek Ia amat kuat. Menatap matanya saat aku tak sanggup. Ya sudah. Saya cuma mau kasih tau itu saja. Aku pun pamit undur diri. Terakhir kulihat Nek Ia masih saja tersenyum padaku. Gelagatnya seperti bukan Nek Ia. Pikirku. Lalu siapa? Entahlah. Bersambung. Bersambung. Jangan lukis. Jangan lukis dari Jangan.